Usai tiba di Yogyakarta, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke sejumlah tempat. Di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Anies berziarah ke Makam Jenderal Sudirman. Selain itu, Anies juga kunjungi Kampung Codeng untuk pelajari konsep penataan Kampung Kumu di Bantaran Kali. Anies Baswedan berziarah ke Makam Jenderal Sudirman bersama saudara dan kerabatnya di Yogyakarta. Sudirman merupakan sosok yang diidolakan Anies. Sama-sama mempunyai latar belakang pendidik, Anies ingin membuktikan bahwa seorang pendidik mampu menjadi seorang pemimpin. Anies menilai Jenderal Sudirman berhasil memberikan teladan pemimpin yang tegas, namun tetap mengedebankan nilai sopan santun. Sebenarnya kita lebih pada bagaimana kita belajar bahwa memimpin tegas itu bisa seperti panglima besar Jenderal Sudirman. Kalau pikir-pikir beliau itu apa sih profesinya sebelum jadi panglima? Guru, guru, sopan, santun, berani, tegas, dan heroismenya sampai sekarang. Tapi beliau tak pernah bentak-bentak orang, tak pernah merendahkan orang, menghargai terus. Yogyakarta Anies juga mengunjungi Kampung Codek. Dalam kunjungannya Anies belajar tentang bagaimana menata kawasan bantaran Sungai Codek yang dulunya dianggap sebagai kawasan kumuh menjadi sebuah kawasan yang layak huni seperti sekarang. Kampung Codek menjadi sumber inspirasi Anies untuk menata permukiman di bantaran Kali. Bagaimana penataan warga di kampung-kampung kumuh di daerah aliran sungai itu dilakukan dengan niat untuk mengubah nasibnya. Menurutnya jadi lebih baik, bukan semata-mata menegakkan aturan. Kalau ditanya mereka semua di sini status kepemilikannya, tidak ada yang legal. Mereka ditata, mereka bisa tinggal di sini. Tidak ada yang ingin tinggal di sini seumur hidup, tetapi mereka mengirimkan anaknya sekolah, lalu anaknya nanti sudah berhasil akan keluar dari tempat ini. Tak hanya tertata rapi, Kampung Codek kini dikenal sebagai kampung wisata. Warna-warni cat kreasi para seniman menjadikan kawasan Kali Codek lebih berwarna dan penuh sentuhan artistik. Selamat Des Tioro melaporkan untuk NET.